Intro Halo, nama saya Ella Sabita Saya dari Brody Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Yogyakarta Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang Salah satu toko pendidikan yang terkenal di Indonesia Khususnya di daerah Minarasa Sulawesi Utara Dia adalah Maria Josephine Catherine Maramis Atau sering dikenal dengan nama Maria Walanda Maramis Beliau kelahiran 1 Desember 1872 Di Kema Minarasa Utara, Sulawesi Utara Dari pasangan Maramis dan Sarah Ratinsun Sejak usianya 6 tahun Beliau sudah menjadi seorang yatim biatu Kedua orang tuanya jatuh sakit Dan pada akhirnya meninggal pada waktu dekat Pada tahun 1890 Maria menikah dengan seorang guru bahasa Dia adalah Joseph Frederick Kaselung Walanda dan dikaruniai 3 orang anak Setelah menikah dengan Walanda Oleh karena itu, Maria lebih dikenal dengan sebutan nama Maria Walanda Maramis Beliau wafat pada tanggal 22 April 1924 Pada usianya yang ke-51 Dan dimakamkan di Maumbi, Minarasa Utara, Sulawesi Utara Nah, seperti itu profilnya Jadi, Maria Walanda Maramis ini terkenal dengan salah satu kata-kata mutiaranya Yaitu Percintaan ibu kepada anak-anak Percintaan ibu kepada anak-anak adalah seumpama mata air yang mengalir pada sungai yang tiada dengan keputusan Maria Walanda Maramis Nah, kata-kata mutiara Maria ini tidak lepas dari pemikirannya tentang betapa pentingnya peranan ibu dalam keluarga Ibu juga yang memberikan pendidikan pertama kepada anak-anaknya Oleh karena itu, Maria berperan aktif dalam memberikan kontribusinya di dunia pendidikan Antara lain Mendirikan organisasi atau sekolah bernama percintaan ibu kepada anak temurunnya Atau dikenal dengan sebutan ikat Maria menyadari bahwa wanita-wanita saat itu perlu dilengkapi dengan bekal Untuk menjalani perannya sebagai pengasuh keluarga Oleh karena itu, pada tanggal 8 Juli 1917 didirikanlah Pikat Dengan tujuan mendidik kaum wanita tamat sekolah dasar dalam hal-hal rumah tangga Dan yang nomor dua adalah Mendirikan Howishown School Pikat Yaitu sekolah kejuruan gratis bagi anak perempuan yang lengkap dengan asramanya Semasa hidupnya, Maria ini memiliki beberapa hari yang baik untuk kita coba Antara lain Selama hidupnya, Maria menuliskan opini-opininya tentang pentingnya peran ibu dalam keluarga Kemudian mengirimkannya ke surat kabar sahaja siang Nah, jadi Maria selain berkontribusi dalam bidang pendidikan Ternyata juga berkontribusi dalam bidang politik Yaitu dengan Bidang politik Memperjuangkan hak memilih badan perwakilan rakyat yang bernama Minahasarit untuk perempuan Jadi, waktu itu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Minahasarit hanya dapat dilakukan oleh kaum laki-laki saja Nah, Maria merasa ini tidak adil untuk kaum perempuan Dan berkat perjuangannya, pemerintah pusat Batavia akhirnya mengeluarkan surat keputusan untuk memberikan hak kepada wanita dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Setelah beliau wafat, beliau mendapat gelar Pahlawan Pergerakan Nasional pada tanggal 20 Mei 1969 Untuk menghargai jasa Maria Walanda Maramis, pemerintah membangun monumen untuk mengenang jasa-jasa beliau Selain itu, terdapat patung ibu dan anak yang mencerminkan pemikiran dari seorang Maria Walanda Maramis Maria disebut dengan R.A. Kartini dari Minahasa Karena sama-sama memiliki cita-cita menjadikan kaum perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki Maria yakin bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk menentut ilmu seperti laki-laki Selain itu, Maria juga berjuang bahwa perempuan berhak ambil tepat dalam bidang politik Nah, jadi seperti itu penjelasan singkat tentang toko pendidikan Maria Walanda Maramis Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa diolah Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih sudah menonton!